Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini cara untuk mengetahui dan mengenal fitur-fitur di dalam Zoom Terutama yang masih baru, yang belum mengetahui dan memahami fitur Zoom Kita tidak usah berlama-lama, disini ada layak dari Zoom waktu kita sudah masuk Untuk mengetahui peserta yang ada di dalam ruangan ini, kita ketuk di layarnya Disini ada partisipan Maka setelah diketuk, disini akan muncul semua partisipannya Totalnya ada 22, termasuk saya sendiri Dan untuk melihat siapa disini Siapa saja yang ada di sini, kita bisa melihat di partisipan Contohnya ada Jancis Setia, Yojai Di Cengelawa, Cemalang, Tony, Ratna Dewi dan lain sebagainya Dan fitur yang di sebelah kanan Itu ada kamera, tapi ada garisnya di silang Artinya, partisipan tersebut tidak mengambilkan kameranya Setelah itu kita lihat di ikon yang selanjutnya Itu ada gambar mic Itu gambar mic-nya berwarna abu-abu Artinya, orang tersebut bisa mendengarkan suara kita Dan bisa juga berbicara Berbeda dengan yang lainnya Yang lainnya, ikon kameranya dan ikon mic-nya disilang Artinya, partisipan tersebut tidak mengaktifkan kamera dan tidak mengaktifkan mikroponya Tetapi orang tersebut bisa mendengarkan suara kita Kita bergeser ke yang lainnya Di sini seperti basin dan yang CCC Di sini ada ikon kamera Tetapi ikon mic-nya tidak ada Artinya, orang tersebut Kameranya aktif, cuma audionya di-disconnect Orang tersebut tidak bisa mendengarkan suara kita Dan juga tidak bisa berbicara Setelah kita memahami ini Kita mau kembali ke ruang utama Kita close Ini ada tanda close Kita sentuh, kita close Nah, ini ruang utama Untuk bergeser ke room yang lain Di sini ada tulisannya break room Di pojok kiri Kita klik Kita klik ini Nah, di sini ada Nah, di sini ada Room A, Room Ikro, Room Tagarus Bahasa Ibu dan sebagainya Bila ingin bergeser ke room yang lain Silahkan di klik nama room tersebut Setelah ada channel centang Klik join Maka akan ada jeda untuk masuk ke room yang berbeda Bisa dibahami ya Bisa dibahami ya Atau ke Room Ikro Atau ke Room Ikro Klik Room Ikro Setelah ada channel centang Kita klik join Nah, setelah itu Anda akan masuk ke room yang diinginkan Oke, kalau itu kita lanjut ke menu berikutnya Kita klik yang ada tanda ini Panah ini Nah, ini kita kembali ke ruang utama Untuk pintu selanjutnya share screen Kita klik share screen ini Kita pilih Set screen Screen yang ini Kita pilih sekarang ini Kita klik ini Maka akan Terbentuk atau terlihat Menu-menu Di dalam HP kita Kita umpamanya mau nge-share Bebel Kita klik aja Bebelnya Nah, seperti ini Maka akan Maka akan Kedeteksi Semua Semua Kegiatan kita yang ada Di dalam HP kita Akan terlihat semua di Semua partisipan Zoom Akan bisa melihat Kalau kita mau menggunakan menu Seperti menu menu sesuatu Kita klik yang ini Tanda pensil ini Nah, disini kita bisa Mencoret-coret ini Mencoret-coret ini Mencoret ini Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Atau kita buat lingkaran begini Warnanya adalah sebagainya Banyak-banyak menunya Kalau kita mau menghapus Kalau kita mau menghapus Tulisan atau corretan ini Tinggal kita clearkan aja Nah, ini akan clear Nah, ini akan clear Setelah itu Setelah itu Kita stop Stop share Nah, maka kita kembali ke Room Yang tadi kita masuki Dan peserta lain Akan tidak bisa melihat Apa yang ada Apa yang ada Dalam HP kita Terus untuk menu selanjutnya Untuk chatting Disini ada klik yang more Nah, disini ada tulisan cat Nah, disini kita bisa Menulis sesuatu Nah, omomanya kita mau Menulis pribadi Disini kita klik Ini kan untuk everyone Berarti semua yang kita ketik Partisipan di dalam Zoom Akan bisa melihat tulisan kita Tapi kalau kita mau ngirim Pesan pribadi Pesan pribadi Kita klik everyone ini Ada tanda panah kecil Kita klik Kita arahkan kemana Kita arahkan kemana Ke yan Wanya ke yan Nah, disini ada yan Nah, disini ada yan Terus kita Kirim SMS atau Tag sesuatu disini Setelah itu kita send Maka yang bisa melihat dan yang masian saja Yang lainnya tidak bisa melihat Oke, setelah itu Setelah itu Setelah paham Kita close yang room ini Kita close yang room ini Nah Terus gambarnya Kita mau Mem-mute Suara kita Supaya Supaya Enggak mengganggu yang lain Dan berisik Kita tutup Kita tutup ini Moodnya ini Gambar pingnya Kita ketuk satu kali Nah, maka Nah, kalau Saya mute Saya nggak Suara saya malah nggak ada Karena ketutup Karena ketutup Kalau kita mau Videonya kita mau on-kan Kita buka ini Kita buka ini Kita ketuk tanda silangnya Kita ketuk tanda silangnya Maka disini Maka disini Terima kasih